Hai semuanya, di video kali ini aku mau bikin kue tradisional kue bugis berendam, ini enak banget rasanya kenyal dan manis gurih jadi buat temen-temen yang mau tau cara aku buatnya dan apa aja bahannya, ikutin video ini hingga akhir ya step pertama, disini aku mau bikin unti kelapanya dulu disini aku udah siapin pannya lalu aku mau memasukkan gula aren dan gula pasir kemudian aku tambahkan juga air biar unti kelapanya itu tidak kering kemudian aduk-aduk sebentar selanjutnya aku tambahkan secubit garam masukkan langsung kelapa parut, aku pakai 150 gram lalu aduk hingga rata jangan lupa tambahkan daun pandan biar aromanya lebih wangi masak di api sedang hingga airnya itu menghilang atau agak kering nah ini unti kelapanya udah kering, udah tidak ada airnya sekarang aku mau matikan api dan sisihkan selanjutnya disini aku mau siapkan bahan kulitnya aku pakai tepung ketan dan tapioca udah aku satuin kemudian pakai secubit garam lalu tambahkan jus pandan ini aku pakai air hangat ya masukkan sedikit demi sedikit aduk hingga rata masukkan jus pandannya sedikit-sedikit sampai tercampur menjadi adonan yang bisa dibentuk nah ini adonannya sudah bisa dibentuk sekarang aku mau bentuk bulat lalu aku tambahkan unti kelapanya di dalam agar bentuknya rata semua aku gunakan sendok ukur seperti ini aku gunakan untuk bahan kulitnya 1 sendok makan kemudian untinya itu 1,4 sendok makan juga atau setengah sendok makan disesuaikan aja ya sesuai selera kalau suka manis bisa tambahkan setengah sendok makan aja bulatkan pelan-pelan aja menggelindingnya nah ini udah sekarang aku mau siapkan air panas sambil menyiapkan air panas sambil bulat-bulatkan dan dibentuk semua ukurannya nah masak di api sedang hingga semua bugisnya mengapung seperti ini kalau sudah mengapung seperti ini angkat dan sisihkan selanjutnya aku mau buat pelanya dulu aku gunakan santan instan satu bungkus yang kecil kemudian 400 ml air kalau mau santan yang segar itu lebih enak juga kemudian tambahkan tepung beras untuk takaran bahannya nanti aku simpan di description box ya jadi jangan lupa untuk di cek jangan lupa tambahkan garam juga biar rasanya lebih gurih sebelum memasak jangan lupa aduk dulu hingga rata setelah diaduk rata lalu masak di api sedang sambil diaduk-aduk biar tidak ada gerindilan masak hingga mengental kalau sudah mengental dan halus matikan api dan bugis berendamnya bisa disajikan nah ini udah siap disajikan aku udah siapkan wadah-wadahnya jadi aku masukkan flaknya dulu kemudian nanti diatasnya aku taruh bugis yang tadi udah matang nah taruh di bagian atasnya selamat mencoba bugis sebenarnya sudah jadi ini cocok banget untuk sekedar cemilan di rumah ataupun kalau misalkan ada acara-acara ataupun untuk takjil buka puasa selamat mencobanya di rumah ya jangan lupa untuk ikutin video-video aku yang lainnya nah sekarang aku mau cobain bugisnya ini kenyalnya cukup lalu pelak santan ini gurih banget ini enak banget jadi wajib dicoba sampai jumpa di video aku selanjutnya ya selamat mencobanya